Hari pembalasan Iran dan proksinya ke Israel masih menjadi misteri. Di tengah kesulitan memprediksi serangan balasan Teheran, Israel mendapatkan angin segar. Pemerintah Iran serta proksinya menyatakan akan membatalkan serangan terhadap Israel. Dilansi dari Reuters pada Rabu 14 Agustus, pernyataan tersebut disampaikan oleh tiga pejabat keamanan senior Iran yang enggan disebutkan namanya. Dalam tawaran itu, Iran meminta perundingan gencatan senjata Gaza harus membuahkan hasil. Serangan Iran dapat ditunda jika syarat tersebut tercapai akhir minggu ini. Dan sebaliknya, Iran dan proksinya seperti Hezbollah akan melancarkan serangan langsung jika pembicaraan gencatan senjata di Gaza gagal atau Israel dinilai menunda negosiasi. Padahal tawaran ini muncul ketika sejumlah negara barat meresah agar pemimpin tertinggi Iran Ayatawah Ali Khamenei untuk menahan diri. Pasalnya jika serangan Iran ke Israel terjadi, dapat memicu perang dunia ketiga. Sebelumnya terungkap rincian negosiasi gencatan senjata permanen dan pertukaran sandra antara Israel Hamas. Menurut sumber keamanan, naskah perundingan telah mencapai tahap akhir. Naskah tersebut merinci terkait pembebasan 12 tahanan Palestina untuk setiap sandra yang ditahan Hamas. Israel telah setuju membebaskan mereka yang dijatuhi hukuman kurang dari 30 tahun penjara. Sementara ada sekitar 50 orang yang menjalani hukuman lebih dari 30 tahun. Diperkirakan ada sekitar 120 sandra Israel yang tersisa ditahan Hamas dan kelompok lain di Gaza. Hamas telah menunjukkan sikap konstruktif dalam proses perundingan yang semakin intensif dalam 2,5 bulan terakhir. Dan prosesnya berjalan positif. Jangan lupa follow, like dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!